Intro Jumat 12 Mei 2023, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jambung Barat dalam rangka meresmikan Gedung Madrasa Sanawiyah, MTS Soleh Al-Mubarok di Desa Gemuruh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Dalam acara tersebut tampak hadir unsur Forkompimda Tanjung Jambung Barat dan Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi Yayasan Tiga Sekawan Soleh Al-Mubarok yang telah memiliki inisiatif besar dalam menyediakan sarana pendidikan berupa pembangunan Gedung MTS yang telah dipersiapkan dengan baik sejak lama. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang mampu dan mempunyai SDM berkualitas secara bermoral, cerdas, dan taat pada agama. Menghadiri pesemian Gedung MTS Soleh Al-Mubarok di Desa Gemuruh, Kecamatan Tungkal Ulu, yang berbahagia pada hari ini. Kemudian juga, buku sekalian, tentu selaku Gubernur Jambi, saya berbahagia karena semakin banyak tempat pendidikan, semakin banyak tempat menimpa ilmu, maka semakin baik dan akan meningkat sumber daya manusia di usia Jambi ini, khususnya di Kabupaten Tanjung Jambung Marang. Semakin dekat pendidikan dengan masyarakat, semakin mudah orang untuk sekolah. Ongkosnya makin murah. Kalau tadinya anak-anak di sini mungkin ikut kos, tinggal di asrama bayar. Hari ini tinggal masuk kelas bayar, khususnya anak-anak di Tunggal Ulu ini. Tidak perlu lagi memikir biaya asrama, sudah langsung tinggal di sini, bahkan juga bisa dari rumah, bisa sekolah ke sini. Artinya, semakin dekat dengan sumber-sumber pendidikan. Ini baik untuk kita semua. Kalau dulu kita punya alasan, anak-anak sekolah, anak, jauh Pak sekolahnya. Kenapa tak nyambung, merasa halia, jauh Pak sekolahnya. Ini sudah ada, dan tahun ini akan dibuka, merasa halia, ya. Bisa sekolah di sini. Resmian gedung MTS dilakukan dengan pemotongan pita oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari Jambi, Reza Fendarizki, Bungo TV. Terima kasih telah menonton!